Sementara itu, Persi Wangi-Banyuwangi memetik hasil positif di laga perdanaannya di grup N Liga 3 Catim. Berbaik dengan 10 orang, Laskar Belambangan menang tipis 2-1 atas Persi Kapro, Kabupaten Propolinggo. Laga Liga 3 Catim Group N antara Persi Wangi-Banyuwangi kontra Persi Kapro, Kabupaten Propolinggo berlangsung di stadion di Pondegoro, Banyuwangi. Persi Wangi unggul cepat saat laga memasuki menit ke-10 setelah Kapten Tim Cuhanisaputro. Mencetak gol melalui tenangan bebas. Ukul 1-0, pegawai Laskar Belambangan terus berupaya menambah gol kemenangan. Namun, Persi Wangi harus bermain dengan 10 orang pada menit ke-40 setelah pemain belakang Muhammad Radif digancar kartu merah. Pemain Persi Kapro memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan meningkatkan tekanan di babak kedua. Hasilnya di menit ke-64, tim berjuluk Laskar Panjilaras mampu menyambahkan kedudukan lewat sundulan M. Haris. Sukses mencetak gol balasan membuat tim merajikan Atifdo bersemangat menyerang. Namun, alih-alih menambah gol mereka justru kecolongan. Melalui serangan balik, Persi Wangi kembali berhasil merobek calah Persi Kapro. Sundulan pemain asal Papua, Delvin Tamblo, menggandakan keunggulan Persi Wangi menjadi 2-1. Sekaligus, memastikan tim asuhan Istiantono memetik 3 poin perdana di Liga 3 Jatim. Pertandingan kali ini kita memang sedikit dengan cuaca mungkin ya, dengan cuaca banyak pemain yang tidak terkontrol emosinya, tapi kita sebenarnya sudah menekankan-menekankan untuk lebih bersabar. Tapi memang pertandingan, kita bisa memprediksi, tapi situasi di lapan, siapa yang tahu. Ya memang kendala Samina bilang yang pertama, nah ada beberapa pemain itu kita tidak main, terus kita hanya kecolongan. Sebetulnya peluang, kita banyak mengejalan peluang yang cukup seharusnya untuk menyamakan pemain-pemain, bahkan bisa lebih memiliki, ya memang anak-anak kurang konsentrasi, terlalu berbesar-besar. Saat ini Persi Wangi berada di posisi kedua, kelasmen grup N dengan poin 3, hasil dari 1 pertandingan. Sementara puncak kelasmen grup N dikuasai PSP Kapasruan yang mengemas 6 poin, hasil dari 2 pertandingan. Tim Liputan CTV Tim Liputan CTV